Sampai jumpa di video selanjutnya Alkitab hari ini Rabu 3 Juni 2020 terambil dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 24 Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu Judul RHK kali ini Yesus mengalahkan kuasa maut Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Maut atau kematian adalah salah satu hal yang sangat menakutkan bagi manusia Tidak ada satu pun dari manusia yang menginginkan kematian Ala maut dipahami sebagai kegelapan yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia biasa Kecuali dalam kemahkuasaan Tuhan Rasul Petrus mengungkapkan tentang kemahkuasaan Allah di hadapan manusia Yang merasa diri mereka memiliki kuasa untuk membawa Yesus pada kematian Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian Hendak membuktikan bahwa Allah maut tidak dapat menguasai diri Yesus yang merupakan anak Allah Yesus tidak mungkin tetap berada di dalam kuasa maut Karena ia diberi kuasa untuk mengalahkannya Karena itu apa yang sebenarnya dialami Yesus adalah rencana karya penyelamatan Allah Yang dikerjakan di dalam dirinya supaya semua manusia dapat diselamatkan Jadi bukan karena manusia Melainkan karena kemahkuasaan Allah Justru dibalik kematian Yesus ada kehidupan Karena ia bangkit dan mengalahkan maut Sebagai keluarga Kristen Kita meyakini karya selamat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita Kebangkitan Yesus merupakan dasar dari iman percaya kita Karena Yesus bangkit Maka kita beroleh kehidupan Bukan saja kehidupan di dalam dunia Tetapi juga kehidupan kekal dalam perjumpaan abadi dengan Tuhan Karena orang percaya yang mengimani Kristus Tidak dapat dikuasai oleh maut Seperti firman dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Karena itu kita harus hidup dalam kesetiaan Rajin berdoa Rajin membaca Alkitab Rajin memuji Tuhan Dan rajin beribadah Amin Mari berdoa Ya Tuhan Tuntunlah kami untuk lebih setia dan taat kepadamu Sebagai perwujudan dari iman kami Tuntun kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu Yang telah bangkit dan memberikan kehidupan kekal Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!